Tahun 2020, kemudian perkembangan nilai tukar petani atau NTP dan harga produsen gabah di Jawa Tengah pada bulan Maret 2020, perkembangan pariwisata Jawa Tengah pada Februari 2020, perkembangan ekspor dan impor Jawa Tengah Februari 2020, dan yang terakhir perkembangan statistik transportasi Jawa Tengah Februari 2020. Saya mulai dari rilis data terkait dengan perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi dan deflasi. Pada bulan Maret 2020, Jawa Tengah mengalami inflasi sebesar 0,03 persen dibandingkan dengan harga-harga pada bulan Februari 2020. Perkembangan harga pada bulan Maret ini apabila dibandingkan dengan bulan Desember sudah mencapai 0,56 persen. Dementara dibandingkan dengan bulan Maret 2019 atau kita sebut sebagai inflasi year on year itu mencapai 3,25 persen. Inflasi 0,03 persen pada bulan Maret itu disebabkan oleh inflasi di lima kota, namun terjadi deflasi di kota Tegal. Kota Tegal mengalami deflasi 0,02 persen, sementara di Cilacat mengalami inflasi tertinggi 0,06 persen, diikuti oleh Purwokerto 0,05 persen, kemudian Kudus 0,04 persen, Surakarta 0,01 persen, dan Semarang 0,01 persen. Secara tahun kalender atau inflasi Maret dibandingkan dengan bulan Desember, inflasi tertinggi tercatat di Purwokerto yaitu sebesar 0,95 persen, sementara untuk inflasi year on year yang tertinggi tercatat di kota Semarang yaitu 3,64 persen. Kalau kita perhatikan inflasi yang 0,03 ini, sumbangan utamanya terjadi oleh inflasi pada kelompok komoditas, perawatan pribadi, dan jasa lainnya, yang menyumbang sebesar 0,06, sementara pada kemakanan, minuman, dan tembako terjadi deflasi, sumbangan deflasi sebesar 0,08 persen. Dengan demikian, yang lain adalah pada kelompok transportasi yang mengalami inflasi sebesar 0,03, sumbangannya terhadap inflasi yang sebesar 0,03 tadi. Sementara inflasinya sendiri yang tertinggi tercatat juga oleh perawatan pribadi jasa lainnya, sebesar 1,12 persen, sementara ada dua kelompok yaitu makanan menurun sebesar 0,31 persen, dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang menurun 0,07 persen. Jadi secara kumulatif, inflasi tahun kalender tertingginya disebabkan oleh kelompok makanan, minuman, tembako, yaitu sebesar 2,88 persen, sementara inflasi di tahun year on year itu di makanan masih sangat tinggi, 6,82 persen. Kelompok atau komoditas apa yang menyebabkan inflasi di Jawa Tengah 0,03 persen, utamanya disumbang oleh inflasi atau harga-harga pada emas perhiasan. Terima kasih. Yang pertama adalah harga cabai merah, yang menghambat inflasi sebesar 0,1478. Kemudian cabai rawit menyumbang atau menekan inflasi sebesar 0,0267, minyak goreng menurun 0,0214, kemudian bawang putih menurun 0,0211, dan cumi-cumi yang menyumbang deflasi 0,0077. Komoditas lainnya yang juga menekan inflasi antara lain adalah komoditas semangka, kentang, dan tarif kendaraan roda dua online. Kalau kita memperhatikan di antara ibu kota provinsi di Pulau Jawa, maka posisi inflasi kota Semarang itu berada pada urutan terkecil kedua setelah inflasi pada kota Surabaya yang hanya 0,01 persen, sementara di kota Semarang tercatat 0,02 persen. Inflasi di Jawa yang tertinggi dicatat oleh DKI Jakarta dengan inflasi sebesar 0,33 persen. Namun demikian kalau kita membandingkan untuk year on year, inflasi kota Semarang masih mencatat atau tercatat yang tertinggi di antara ibu kota di Pulau Jawa, yaitu sebesar 3,64 persen. Untuk selanjutnya kita lihat bagaimana perkembangan nilai tukar petani di Jawa Tengah. Pada bulan Maret tahun 2020, nilai tukar petani Jawa Tengah menurun sebesar 1,14 persen, yaitu dari 103,29 pada bulan Februari 2020 menjadi 102,12 pada bulan Maret 2020. Jadi penurunan NTP ini apabila dibandingkan dengan penurunan NTP di nasional relatif masih lebih lambat di Jawa Tengah dibandingkan nasional. Penurunan utamanya disebabkan oleh kenaikan indeks yang dibayar petani, yaitu dari 105,98 menjadi 106,28. juga ditekan juga oleh menurunnya indeks harga yang diterima petani, yang menurun dari 109,47 menjadi 108,53. Menurut subsektor, maka penurunan utamanya yang terbesar terjadi pada kelompok pertanian tanaman pangan yang menurun NTP-nya sebesar 2,29 persen. Demikian juga untuk peternakan menurun 0,94 persen dan juga di perikanan menurun 0,77 persen. Sementara untuk komoditas hortikultura maupun komoditas tanaman perkebunan rakyat mengalami kenaikan masing-masing sebesar 1,78 dan 1,04 persen. Selanjutnya adalah nilai tukar usaha pertanian, yaitu perbandingan antara indeks harga yang diterima oleh petani dan indeks harga yang dibayar petani untuk kelompok biaya produksi dan pembelian barang modal. Nah, di sini tercatat bahwa kalau di tingkat nasional terjadi penurunan 1,18 NTUB, maka di Jawa Tengah pada bulan Maret 2020 mengalami penurunan sebesar 0,94. Jadi penurunannya masih lebih lambat dibandingkan dengan di tingkat nasional. Untuk subsektornya, polanya masih sama dengan NTP, yaitu bahwa hortikultura dan tanaman perkebunan rakyat mengalami kenaikan nilai tukar pertanian atau nilai tukar usaha pertanian, sementara untuk tanaman pangan, peternakan dan perikanan mengalami penurunan nilai tukar usaha pertanian. Selanjutnya adalah informasi tentang harga gabah. Jadi tadi kalau di NTP dan NTUB menurun di tanaman pangan, penyebab utamanya adalah penurunan dari harga gabah yang pada bulan Februari 2020 di tingkat petani tercatat gabah kering-hiling seharga Rp5.668,85 pada bulan Maret menurun menjadi Rp5.487,37. Sedangkan untuk gabah kering panen, pada Februari tercatat sebesar Rp5.286,04 dan pada bulan Maret tercatat sebesar Rp4.822. Fenomena penurunan mantuman ini disebabkan oleh membanjirnya atau banyaknya produksi padi di beberapa wilayah sentra produksi seperti di Sragen, di Cilacap, dan di beberapa tempat lain. Nah, dengan demikian maka kita bisa perhatikan bahwa gabah kering-hiling pada bulan Maret dibanding dengan bulan Februari menurun 3,20% sementara dibandingkan dengan gabah kering-hiling pada bulan Maret tahun 2019 menurun sebesar, apa, mengalami kenaikan sebesar 2,62%. Di tingkat penghilingan, harga gabah juga mengalami penurunan. Yang pertama, untuk gabah kering-hiling di penghilingan menurun dari Februari Rp5.739,46 menjadi Rp5.550,79 Sementara untuk gabah kering-hiling di penghilingan mengalami penurunan dari Rp5.348,8 menjadi Rp4.904,82 atau menurun sebesar 8,29%. Gabah kering-hiling di penghilingan ini dibandingkan dengan Maret tahun 2019 masih mencatat kenaikan yang cukup baik yaitu sebesar 5,66%. Itu adalah terkait dengan harga produsen gabah. Selanjutnya terkait dengan perkembangan pariwisata yang akan kami sampaikan ada dua indikator yaitu terkait dengan kunjungan wisatawan mancanegara dan tingkat penghunian kamar serta rata-rata lama menginap dari tamu. Bisa diperhatikan bahwa pada bulan Februari 2020 terjadi penurunan wisatawan asing yang datang langsung ke Jawa Tengah sebesar 33,83% Namun demikian secara kumulatif Januari-Pribuari masih mengalami kenaikan sebesar 5,51% dan di pihak lain dibandingkan dengan bulan Februari tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 12,90%. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan utamanya adalah dari Wisman yang berkebangsaan Tiongkok Jadi kalau misalnya pada bulan Januari masih tercatat sebesar 405 maka pada bulan Februari hanya tersisa 29 orang Penurunan juga disebabkan oleh beberapa yang lain Misalnya dari Malaysia mengalami penurunan demikian juga dari Singapura sementara India mengalami kenaikan dan untuk warga negara yang lain umumnya mengalami penurunan Jadi dampak COVID memang sudah mulai terasa pada posisi bulan Februari 2020 ini Secara kumulatif maka bisa dibandingkan bahwa posisi kumulatif Januari-Pribuari 2020 di sebagian kebangsaan masih menunjukkan kenaikan misalnya Malaysia dibandingkan dengan kondisi tahun lalu yaitu Januari-Pribuari 2019 mengalami kenaikan Tiongkok juga masih mencatat kenaikan India mengalami kenaikan Amerika Serikat juga masih mengalami kenaikan Jadi sebenarnya pada bulan Februari ini dampaknya memang masih belum terasa di Wisman yang datang langsung ke Jawa Tengah Demikian juga untuk indikator tingkat dunian kamar Jadi tingkat pengunian kamar hotel berbintang pada Februari 2020 di Jawa Tengah masih mengalami kenaikan 4,85 poin dibandingkan dengan TPK atau tingkat pengunian kamar pada Januari 2020 TPK tertinggi dicatat oleh hotel berbintang 4 yang nilainya mencapai 52,02% sementara untuk TPK terendah dicatat oleh bintang 1 yang hanya mencatat 31,35% Kenaikan juga masih dicatat untuk rata-rata lama menginap Rata-rata lama menginap mengalami kenaikan sebesar 0,03 poin dibandingkan dengan Januari tahun 2020 Rata-rata lama menginap tertinggi untuk bulan Februari dicatat oleh hotel bintang 5 dengan rata-rata lama menginap sebesar 1,46 malam sementara yang terendah dicatat oleh hotel bintang 1 hanya 1,18 malam Selanjutnya adalah rilis data harga ekspor data ekspor dan impor yang merupakan angka tetap pada bulan Februari 2020 perlu disampaikan bahwa pada bulan Februari 2020 ekspor kita dibandingkan dengan Februari 2019 masih mencatat kenaikan sebesar 11,76% yaitu dari nilai pada Februari 2019 sebesar Rp647,05 juta menjadi Rp723,15 juta pada Februari tahun 2020 namun dibandingkan dengan ekspor bulan Januari pada bulan Februari ini mengalami penurunan baik untuk komoditas migas yang menurun 40,45% yang menurun 40,45% maupun komoditas non-migas yang menurun 2,75% akibatnya ekspor bulan Februari 2020 menurun 4,80% dibandingkan dengan ekspor pada Januari 2020 secara tren bisa kita bandingkan bahwa ekspor kita baik ekspor total maupun ekspor non-migas pada bulan Februari masih mencatat angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan pada Februari 2018 maupun Februari 2019 ada pun komoditas yang mengalami kenaikan utamanya adalah barang-barang dari kulit yang meningkat sebesar 5,94 juta US dollar apabila dibandingkan dengan Januari 2020 kemudian serat stafel buatan yang meningkat 2,96 juta US dollar tembakau juga naik 2,84 juta US dollar serta barang-barang rajutan dan daging dan ikan olahan juga mengalami kenaikan di sisi lain ekspor kita untuk komoditas pakaian jadi bukan rajutan yang merupakan komoditas utama Jawa Tengah mengalami penurunan sebesar 15,89 juta US dollar apabila dibandingkan dengan posisi pada Januari 2020 demikian juga ekspor kayu dan barang dari kayu yang menurun 8,48 juta US dollar kapas juga menurun 4,84 mesin-mesin atau pesawat mekanik menurun 3,96 juta US dollar dan alas kaki yang menurun 3,94 juta US dollar ada pun kelompok daripada ekspor utamanya masih didominasi oleh kelompok industri pengolahan yaitu dengan porsi sebesar 94,88% dengan nilai ekspor industri sebesar 686,16 juta US dollar pada Februari 2020 sementara ekspor migas mengalami penurunan dari Januari 41,15 juta US dollar menurun menjadi 24,50 juta US dollar selanjutnya adalah perkembangan ekspor untuk 10 komoditas utama kalau kita bicara komoditas paling tinggi adalah pakaian jadi bukan rajutan yang peranannya 27,44% mengalami kenaikan 3,79% dibandingkan dengan periode Januari-Februari tahun 2019 sementara untuk beberapa komoditas seperti kayu barang dari kayu kemudian barang-barang rajutan dan perabot penerangan rumah serta serat stafel buatan mesin-mesin dan peralatan listrik mengalami penurunan dibandingkan dengan periode Januari-Februari tahun 2019 secara total 10 komoditas yang kita lihat kode HS-nya itu meliputi 81,51% dari seluruh total ekspor kita secara total 10 komoditas itu masih mencatat kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 1,49% ada pun negara tujuan utama ekspor kita masih didominasi oleh negara Amerika Serikat dengan porsi 36,15% atau nilainya sebesar 512,24 juta USD selama Januari sampai dengan Februari 2020 negara kedua tujuan ekspor kita adalah Jepang dengan porsi 11,63% dan berikutnya adalah Tiongkok yang besaran persentasenya 7,10 dengan nilai 100,68 juta USD sementara di negara-negara kelompok Eropa itu hanya porsinya 13,63% dan ASEAN 6,51% berikutnya adalah informasi tentang impor impor kita pada bulan Februari 2020 menurun dibandingkan dengan bulan Januari maupun dibandingkan dengan kondisi pada Februari tahun 2019 penurunan lebih tajam apabila dibandingkan dengan bulan Januari yaitu 11,90% sementara dibandingkan Februari tahun lalu menurun hanya 6,05% penurunan utamanya disebabkan oleh menurunnya impor komoditas non-migas sementara komoditas migas masih mencatat kenaikan sebesar 6,55% dengan kondisi perkembangan Februari ini maka impor pada bulan Februari 2020 baik total impor maupun impor non-migas di Jawa Tengah posisinya berada di bawah impor Februari 2019 maupun Februari 2018 impor yang menurun ini terutama disebabkan oleh komoditas filamen buatan yang menurun 22,36 juta US dolar kemudian gandum-ganduman juga menurun dengan nilai penurunan 21,54 juta US dolar kemudian mesin dan peralatan listrik juga menurun dengan nilai 19,49 juta kain rajutan juga menurun 19,20 juta US dolar dan impor kendaraan dan bagian-bagiannya menurun 16,99 juta US dolar sementara untuk mesin-mesin pesawat mekanik itu mengalami kenaikan signifikan sebesar 104,11 kalau kita cermati lebih dalam kode HS-nya dikecilkan atau dibanyakin maka impor ini adalah untuk mesin uap jadi mesin uap ini masih juga mengalami kenaikan yang cukup besar dan juga alat pendingin atau AC yang dicatat di impor Jawa Tengah pada Februari 2020 komoditas lain yang juga mengalami kenaikan adalah gula dan kembang gula naik sebesar 9,40 juta US dolar kemudian kapal laut dan bangunan terapung itu meningkat 9,11 juta US dolar lokomotif dan peralatan kereta api naik 7,04 persen dan besi dan baja naik sorry, 7,04 juta US dolar dan besi dan baja naik 3,54 juta US dolar komoditas utama impor kita Jawa Tengah masih didominasi oleh kelompok bahan baku dan penolong dan diikuti oleh kelompok barang modal jadi impor kita sebesar 946,29 juta US dolar itu diperankan oleh impor dari bahan baku penolong pada Februari sebesar 746,31 juta US dolar ini masih menurun dibandingkan dengan impor Januari yang lalu yaitu 852,98 juta US dolar atau menurun 12,51 persen sementara untuk barang modal malah mencatat kenaikan yaitu dari 123,99 menjadi 167,05 juta US dolar atau meningkat 34,72 juta US dolar sedangkan untuk barang konsumsi mengalami penurunan cukup drastis dari 97,18 juta US dolar menjadi 32,93 US dolar atau menurun 66,11 persen diantara penurunan-penurunan yang saya sebutkan tadi maka ada beberapa komoditas kelompok HS yang masih mencatat kenaikan impor selama Januari, Februari yaitu antara lain untuk mesin dan peralatan listrik itu masih meningkat sebesar 6,76 persen dibandingkan dengan Januari, Februari 2019 kemudian biji-bijian berminyak juga mengalami kenaikan sebesar 15,40 persen dan kendaraan dan bagiannya meningkat 16,97 persen dibandingkan dengan impor Januari, Februari 2019 impor kita terjadi sedikit pergeseran porsi ya kalau kita lihat Januari, Februari memang masih didominasi oleh Tiongkok tetapi untuk impor bulan Februarinya sendiri Tiongkok mengalami penurunan yang cukup tajam jadi nanti dari PRS atau berita resmi statistik bisa dilihat bahwa impor dari Tiongkok itu mengalami penurunan yang cukup signifikan di bulan Februari nah porsi yang masih kita lihat untuk Januari, Februari Tiongkok sebesar 38,29 persen dengan nilai sebesar 508,47 juta USD berikutnya adalah Jepang dengan porsi 15,30 persen itu nilainya sebesar 203,18 juta negara ketiga adalah Amerika Serikat dengan porsi 6,14 persen nilai impornya sebesar 81,51 juta USD dengan adanya perkembangan ekspor dan impor sebagaimana sudah saya sampaikan maka untuk total ekspor dan impor yaitu neraca perdanggangan total pada bulan Februari 2020 itu terjadi defisit sebesar 223,13 juta USD sementara untuk komoditas non-migas mengalami surplus pada bulan Februari dengan besaran surplus sebesar 109,65 juta USD jadi ini adalah perbaikan dari kinerja ekspor non-migas kita pada bulan Februari tahun 2020 informasi selanjutnya terkait dengan perkembangan transportasi akan kami sampaikan perkembangan transportasi udara dan transportasi laut transportasi udara terjadi penurunan dibandingkan dengan bulan Januari 2020 baik untuk penerbangan keberangkatan domestik maupun keberangkatan internasional jadi kelihatannya memang kinerja penerbangan untuk angkutan udara yang keluar dari Jawa Tengah mengalami penurunan penurunan untuk keberangkatan domestik apabila dibandingkan Januari sebesar 7,96 persen sementara untuk keberangkatan internasional dibandingkan Januari menurun sebesar 18,68 persen jadi ini bagian dari dampak apa himbuan pemerintah untuk mengurangi perjalanan baik domestik maupun internasional informasi posisi Februari ini dibandingkan dengan Februari tahun lalu maka untuk keberangkatan domestik masih mencatat kenaikan sebesar 0,53 persen sementara untuk penerbangan keberangkatan internasional mengalami penurunan sebesar 23,56 persen sedangkan untuk kedatangan kedatangan domestik baik manzuman maupun year on year masih mencatat kenaikan yaitu untuk manzumannya kedatangan domestik meningkat 17,25 persen sedangkan YOY-nya meningkat 1,58 persen sedangkan kedatangan internasional dibandingkan Januari menurun 26,80 ini termasuk karena pelarangan kedatangan dari China yang tadi dicerminkan oleh wisatawan yang datang langsung juga karena pengurangan atau pembatasan penerbangan dari luar negeri secara YOY juga terjadi penurunan bahwa kedatangan internasional menurun 17,91 persen berikutnya adalah angkutan penumpang untuk angkutan laut angkutan laut di Jawa Tengah keberangkatan penumpang masih masih menurun sebesar 28,15 persen dibandingkan dengan bulan Januari namun dibandingkan Februari tahun 2019 keberangkatan penumpang laut meningkat 0,33 persen sedangkan untuk kedatangan mengalami mengalami penurunan baik Mansuman maupun YOY yaitu sebesar 21,08 persen dibandingkan dengan bulan Januari dan menurun 10,94 persen dibandingkan dengan kondisi Februari pada tahun 2019 informasi terakhir yang bisa kami sampaikan adalah terkait dengan bongkar muat barang di pelabuhan laut bongkar untuk komoditas migas sebagaimana tadi kita lihat impor migas yang masih meningkat mencatat kenaikan sebesar 139,84 persen untuk bongkar pada bulan Februari dibandingkan dengan bongkar barang pada bulan Januari 2020 dibandingkan dengan kondisi Februari tahun 2019 bongkar komoditas migas bahkan meningkat sampai 1054,66 persen ya jadi bongkar ini tentunya tidak hanya impor tetapi juga dari provinsi lain sedangkan untuk komoditas non migas dibandingkan Januari maka bongkar komoditas non migas menurun 6,79 persen dibandingkan Januari dan mengalami kenaikan sebesar 6,56 persen dibandingkan dengan kondisi pada Februari tahun lalu untuk untuk muat atau indikasi ekspor baik itu ke luar negeri maupun ke provinsi lain terjadi penurunan untuk migas sebesar 51,21 namun untuk perbandingan dengan Februari tahun 2019 mengalami kenaikan sampai 24,000 persen kenaikan yang sangat signifikan sedangkan untuk muat non migas sejalan dengan ekspor impor tadi terjadi penurunan mantuman sebesar 73,80 persen sedangkan dibandingkan Februari 2019 masih mencatat kenaikan sebesar 6,61 persen demikian rilis kami terkait dengan data-data strategis namun sebelum kami tutup ingin kami sampaikan untuk mengajak Bapak Ibu semua untuk melakukan aktivitas kembali sensus penduduk online yang sudah diputuskan secara nasional dilakukan perpanjangan menjadi 29 Mei 2020 jadi posisi di Jawa Tengah respon rate untuk sensus penduduk online sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 itu mencapai 4 juta 106 942 penduduk atau kalau kita lihat menurut keluarga maka mencapai 1 juta 148 528 kartu keluarga yang sudah dilakukan update secara mandiri dengan menggunakan sensus penduduk online kami menghimbau kepada Bapak Ibu yang mungkin di sebagai ASN untuk tetap bisa melakukan aktivitas melakukan sensus penduduk online karena sekarang ini sensus penduduk online dengan mengakses sensus.bps.go.id kita buka sampai dengan 29 Mei 2020 demikian juga kami harapkan apabila Bapak Ibu sudah melakukan sensus penduduk online untuk mengajak saudara-saudaranya mengajak tetangganya untuk bisa melakukan sensus penduduk online demikian informasi terakhir kami semoga bermanfaat untuk perencanaan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah terutama dalam rangka menghadapi penyebaran virus Corona yang semakin menyebar di beberapa wilayah terima kasih saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati